Tangis Novi pun pecah ketika kemarin ia muncul ke hadapan publik dan angkat bicara untuk menjawab berbagai tuduhan pihak Agus Salim di tengah kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan mata Agus akibat penyeraman air keras oleh rekan kerjanya. Dan kemarin di hadapan awak media Novi pun mengklarifikasi terkait tuduhan dari pihak Agus Salim yang menduga jika dirinya mengancam dan melakukan intimidasi kepada Agus agar uang donasi tersebut ditransfer ke rekening yayasan miliknya. Ia pun mengungkapkan alasan mengapa meminta Agus untuk mentransfer uang donasi tersebut ke rekening yayasan. Tak hanya itu, Novi pun juga menjawab tuduhan pihak kuasa hukum Agus yang menduga bahwa dirinya telah menyalahgunakan uang yayasan lalu meminta pihak terkait agar mengaudit yayasan milik Novi termasuk rekening Novi dan juga karyawannya. Lantas, seperti apa jawaban Novi atas semua tuduhan itu? Dan seperti apa pula tanggapan Novi dengan laporan polisi dari pihak Agus Salim yang secara beruntun dilakukan? Benarkah ia pun siap untuk menjalani proses hukum sesuai laporan dari pihak Agus? Seperti apa pula para praktisi hukum ketika menanggapi kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim? Dan seperti apa reaksi donatur atas kisru yang terjadi? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Tangis Novi antiprautiwi pun pecah ketika kemarin ia muncul di hadapan publik dan angkat bicara terkait tudingan pihak Agus Salim Seperti kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus yang berujung laporan polisi atas dirinya dari pihak Agus Salim Sembari berderai air mata, Novi pun mengungkapkan niat baiknya yang sejak awal menjaga amanah uang donasi milik Agus Karena tujuan uang donasi tersebut untuk dimanfaatkan pengobatan mata Agus Bahkan Novi juga mengungkapkan bahwa ia masih menyimpan uang tersebut untuk keperluan pengobatan mata Agus Sampai saat ini pihak Novi hanya menunggu komunikasi dari pihak Agus Untuk melanjutkan pengobatannya dengan menggunakan uang donasi tersebut Apa yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya Itu uang gak hasil kemana-mana ya Ini semua uang untuk perubatan Mas Agus Kalau aku pribadi sih dengan proses ini berjalan Kita ikuti aja sebagai warga dekat Indonesia yang baik Apapun itu saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya Sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani Itu aja Kecurigaan beberapa pihak termasuk dari pihak Agus Bahwa Novi menyalahgunakan uang donasi yang masuk ke rekening yayasan Juga dibanta oleh Novi Sembari berderai air mata Novi pun menyebutkan Bahwa uang donasi untuk membiayai pengobatan mata Agus Senilai 1,3 miliar rupiah masih utuh dan cuma 5 juta rupiah yang sudah terpakai Bukti mutasi uang donasi tersebut di rekening yayasan miliknya masih lengkap di tangannya Novi juga menjelaskan tujuan dirinya meminta uang donasi tersebut dari pihak Agus Agar ditransfer ke rekening yayasan miliknya adalah agar ia bisa mengamankan uang milik para donatur tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban yayasannya Terkait tuntutan pihak Agus Salim yang meminta agar yayasan milik Novi pun diaudit Ia pun mempersilahkan agar pihak terkait untuk melakukan audit terhadap yayasannya, dirinya, serta orang-orang yang bekerja di bawahnya Terkait keluar masuk uang donasi selama ini Keberanian Novi untuk diaudit lantaran ia merasa bahwa selama ini bekerja sesuai dengan SOP yang ada Saya tidak memakai uangnya, saya disini mengamankan amanah dari para donator itu aja Karena pertanggung jawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga Nah ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami Yang jumlahnya masih ada dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap Saya menjalankan SOP yang ada Dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya Saya siap untuk melakukan hal tersebut, sesuai dengan apa yang mereka mintakan Untuk ini boleh dikasih tunjuk Ini nominalnya ya Masih ada utuh, kan nominal 1,3 terus baru dipakai hanya 5.100.000 ya Kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu tapi masih utuh semua Saya siap untuk diaudit, saya sudah siapkan mutasi rekening yayasan dan juga pribadi saya Dan bahkan kalau diperlukan semua tim kami siap untuk dimutasi rekening Novi juga menjawab berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya Dimana diduga menggunakan uang yang masuk ke rekening yayasan dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Novi pun menjelaskan bahwa dirinya mendirikan yayasan sejak tahun 2021 Dan sudah merawat anak asu yang terlahir dari orang dengan gangguan jiwa Bahkan ada beberapa ODGJ yang dirawat yayasan miliknya Semua itu ia lakukan dengan menggunakan uang pribadi dari rekening pribadi milik Novi Novi pun menekankan bahwa penghasilannya setiap bulan justru untuk mendanai yayasan Dan bukan yayasan yang mendanai dirinya Saya mendirikan yayasan di 2021 Selama ini saya sudah merawat anak asu Saya yang lahir dari ODGJ Yang mayoritas adalah terlantar Mulai dari dia di kandungan sampai lahir Ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami Itu semua Alhamdulillah uang dari saya pribadi Jadi saya disini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan Bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya Menurut saya pribadi saya dan juga tim itu gak ada sama sekali Novi pun juga menceritakan kronologi lengkap Sejak awal kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim Awalnya Agus mendatangi rumah Novi untuk meminta bantuan kepada Novi Lalu disusul dengan permintaan sosok berinisial W kepada Novi Agar dilakukan open donasi melalui sosial media Supaya biaya pengobatan Agus bisa tercover Saat itulah muncul niat tulus Novi yang awalnya ingin membantu Agus Namun kemudian hal ini pun justru berujung ke salah pahaman Hingga Novi pun dilaporkan ke polisi secara beruntun oleh pihak Agus dengan berbagai tuduhan Pada saat tanggal 5 itu Saudari W itu meminta saya dan tim Melalui DM Instagram Atas nama perhatiin Novi yang tiril dia meminta bantuan untuk di up ke media Terkait kasus penyeraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus Dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami Saya datang itu di tanggal 12 September 2012 Nah saya disitu bertemu dengan Mas Agus Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya Pertama kali sangat memprihatinkan Karena luka bakar Sekujur tubuh Dan kondisinya waktu itu baru banget keluar satu hari dari rumah sakit Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang Dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami Yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Terkait pengobatan dan juga keadilan Kita berinisiatif dan keluarga juga meminta Agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan Untuk pengobatan dari Mas Agus Saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan Donasi yang banyak gitu Karena untuk pencakokan mata Pengganti Apa namanya Gula mata dan lain-lain gitu Nah Karena kita mendapatkan informasi pada saat pertama Mata kanan itu masih bisa Untuk adanya operasi Mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan Waktu poin pertama ya Makanya saya menghubungin Bang Deni Sumargo Bunda Ashanti Uyak-Uyak Permohonan lah agar dibantu Mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat Pada saat tanggal 23 Adanya podcast tersebut Saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir Kenapa? Karena saya tidak mau nanti Ada omongan saya dibilang pansos Atau saya cari perhatian masyarakat Nah pada saat saya pulang Itu saya baru ingat Pada saat di jalan Oh iya donasi sudah berapa ya terkumpul Akhirnya saya mengetolong sama asisten saya Yaitu Vita untuk menanyakan langsung Terkait donasi tersebut Nah ada chat juga itu disampaikan Bahwa donasi tersebut Itu sebesar 500 juta rupiah Saya setelah mendengar berita itu Saya langsung ngechat Kak Levi Asisten dari Bang Deni Sumargo Bang Deni Sumargo nya juga Untuk mengucapkan rasa terima kasih saya Karena sudah membantu Mas Agus Dan kondarullah Mas Agus Mendapatkan donasi segitu Nah selang berjalannya waktu Saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan Saya bilang Mbak boleh minta tolong Waktu itu kita komunikasi sama anak dari W Yaitu Mbak W juga Itu meminta mutasi rekening Mutasi rekening yang sudah berjalan Dari awal sampai akhir Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu Dengan satu hal dan lainnya Saya sih bukan lebih kecewa tapi lebih ikhlas aja Atas semua tuduhan yang sudah didudukan sama saya Makanya saya dari kemarin mendengar video tersebut Apapun jalan keluarnya saya memberikan fakta yang ada Mau saya dilaporkan pasal apapun Saya terima dan saya jalani Sekali lagi mohon maaf Bukan saya menantang Tapi Saya disini hanya Bisa menerima semuanya Mas Agus cepat sembuh Terus semoga hatinya tergerak Untuk melakukan pengobatan Kalau saya sih itu aja Saya pribadi Kalau untuk laporannya Gak apa-apa Saya berjalan dan saya terima semuanya Geger Tangis Novianti Pratiwi Yang memperjuangkan amanah Uang donasi milik Agus Salim Sebesar 1,5 miliar rupiah Lantas Seperti apakah tanggapan para praktis hukum Atas kisur uang donasi untuk Agus Salim Selamat untuk Intense Investigasi Karena sudah mencapai 3 juta subscribers di Youtube Sukses selalu and all the best Kisur uang donasi 1,5 miliar rupiah Antara Agus Salim vs Novianti Pratiwi Mendapat sorotan dari beberapa praktis hukum Mereka pun mendukung Novianti Pratiwi Walaupun judulnya adalah uang donasi Namun legalitas uang donasi untuk pengobatan mata Agus tersebut Memang harus diatur oleh yayasan Yang memiliki izin dari Kementerian Sosial Untuk melakukan open donasi Jika uang donasi Agus Tidak melewati yayasan milik Novi Maka legalitas dari uang donasi tersebut Dipertanyakan oleh aturan hukum yang ada Dan Agus pun harus mempertanggungjawabkannya Karena itu, langkah Novi menarik uang donasi tersebut Ke rekening yayasan miliknya Dibenarkan oleh para praktis hukum ini Sebenarnya berdasarkan undang-undang yayasan Bahwa pemilik yayasan bertanggungjawab Atas semua dana yang masuk Walaupun memegang rekening pribadi Itu harus dipertanggungjawabkan Ada yang di Permensos Itu mengatakan bahwa Harus ada laporan berkala Dan wajib juga melaporkan kepada akuntan publik Dan akuntan publik ini akan dicek oleh Permensos Dan oleh Kementerian Keuangan Jadi, apa yang dilakukan oleh Tete Novi sudah betul Ini uang masyarakat Uang yang harus dipertanggungjawabkan Dunia akhirat Jadi, kalau tidak digunakan dengan baik Saya rasa itu kesalahan bukan kepada Tete Novi Tapi kepada orang yang diberikan kesempatan Untuk dibantu tapi tidak menggunakan Waktunya dengan baik Mungkin kalau secara pribadi Misalnya dia membuka donasi sendiri Saudara-saudaraku, netizen dan citizen Saya sedang sakit mata Misalkan membantu saya, boleh Tapi ini dibawahi oleh yayasan Dan yayasan punya undang-undang tersendiri Yang mewajibkannya untuk bertanggungjawab Sesuai dengan apa yang dikatakan Tete Novi Bahwa tetap akan menggunakan uang tersebut Untuk pengobatan dari mata bagus Jadi, tetap kemanusiaan yang akan didahulukan Dan kemungkinan besar adalah bahwa Minimal masatus bisa terobati Tapi sudah beberapa kali dicoba Untuk menghubungi pihak keluarga Tapi pihak keluarga hingga hari ini Belum ada feedbacknya Nah, bagi kami semua Bahwa klien kami sudah melakukan yang terbaik Menghubungi Dan kami tetap akan berupaya Agar Agus bisa sembuh dengan uang yang lemak Hatinya untuk berobat Ingat ya, tagline-nya adalah pengobatan mata Tagline-nya Jadi, sebagai seorang yang mempunyai yayasan Dengan tagline pengobatan mata Agus Itu harus wajib laporannya tentang pengobatan mata Praktisi hukum lainnya Yaitu Michael Pardede Ketika melihat Kisru uang donasi untuk Agus Memilih untuk tidak berpihak kepada salah satu pihak Dalam kasus ini Michael Pardede pun mengabaikan hukum Dan lebih mencari solusi Ia pun berharap Agar kedua belah pihak Untuk kembali ke hati Nurani Dalam menemukan win-win solution Karena bagaimanapun Uang donasi tersebut sudah hak milik Agus Jika sudah diterima Agus Ya pada intinya kan nih Sebenarnya kan miskomunikasi Dimana kedua belah pihak ini orang baik Dari bonofinya punya yayasan Untuk membantu korban Dari korban juga orang dimana Menjadi korban yang memang Orang tidak ada yang mau musibah dong Musibah ini kan terjadi karena seseorang Jadi gak ada yang salah kan sebenarnya Dua-duanya memang sebenarnya Orang-orang baik kok Dua-duanya orang baik Ya pada intinya kan Semua warga negara itu berhak untuk melaporkan Nanti biar ada kepolisian yang untuk Menyelidiki, menyedik Bagaimana proses selanjutnya Wajar-wajar aja kok Cuman lebih baik Secara kekeluargaan lah Secara mufakat Untuk mencari musyawarah Musyawarah dan mufakat Balik lagi kita fleksibel lah ya Ini kan masalah kemanusiaan Dimana ini kan korban juga kasihan Sampai dia tidak bisa melihat Dan luka berat gitu ya Tidak bisa melakukan aktivitas lagi Pekerjaan Ya boleh-boleh saja Kalau menurut saya Untuk menggunakan uang tersebut Dengan cacatan untuk keperluan dia Bukan untuk keperluan lain ya Keperluan dia sendiri Karena kan dia gak bisa kekerjaan lagi Kalaupun bekerjaan mungkin dia buka usaha Digunakan lah uang itu Balik lagi Semua kemanusiaan kok Jangan kita egois Si A, si B yang salah gak Biar berdamai aja lah Baik-baik dua-duanya Duduk manis Duduk yang baik Biar kelar semuanya Seperti itu Ya karena kan Ini pasti kan ada berobat jalan kan Pasti berobat jalan Biar ada digunakan Balik lagi Saya bilang duduk manis Dua-duanya Jangan ribut-ribut lah Berdamai Untuk mencapai kesepakatan Mau dikemanakan Ini kan udah Korban Ada korban jelas kan Untuk dari Ibu Novi juga Bijaksana juga Dari Pak Agusnya juga Bijaksana Salim baik-baik lah Untuk dua-duanya duduk Duduk baik Untuk mencapai Semua pengupakat Selain pernyataan Beberapa praktis hukum Yang mendukung Novianti Pratiwi Dalam Kisru Uang donasi 1,5 miliar Lantas Seperti apakah Tanggapan donatur Agus Atas Kisru saat ini Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber Luar biasa sekali 3 juta Ya pokoknya Sebagai sukses lah Dan bisa menghadirkan Sesuatu yang memang Baik Untuk diperlihatkan Oke Kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah Untuk Agus Salim Korban penyeraman air keras Versus Novianti Pratiwi Membuat kecewa Para donatur Sebagai donatur Awalnya mereka pun Merasa kasihan Dan bersimpati Dengan kondisi Mata Agus Yang tidak bisa Melihat lagi Para donatur Sempat memaklumi Langkah Agus Yang menggunakan Uang donasi Untuk membayar hutang Sebagai suatu Kekilafan saja Tetapi Donatur pun Mulai kecewa Ketika Agus Menggandai pengacara Bahkan membuat Laporan polisi Atas Novianti Pratiwi Sebagai penggagas donasi Untuk Agus Hingga Meminta Bantuan Denis Supargo Untuk mengangkat Kondisi Agus Pada saat itu Yang mengalami Kebutaan pasca Disiram air keras Oleh rekan kerjanya Kekecewaan donatur Ini pun kian dalam Ketika Agus Salim Membuat laporan Polisi atas Novi Yang sudah berusaha Untuk menolongnya Kecewa ya pastinya Kan tujuan bahwa Pada saat kita Memberikan sejumlah Donasi kan tentunya Untuk pengobatan Mata Agus ya Kalau kita lihat Sampai mata Agus Itu kan Buka mata aja Gak bisa gitu kan Ternyata dipergunakan Bukan untung Semestinya gitu Itu kecewa lah Sebenarnya yang lebih Memukul lagi Karena kalau uang Kan kita bisa cari ya Yang lebih memukul lagi Adalah ketika bahwa Ketahui uang tersebut Eh sorry Tenofi dilaporin Kan itu Dari Youtube 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 nya Densu Kasian dong Kasian dong Kasian Kasian ya Pasti kasian kan Lihat matanya Sampai gak bisa ngebuka kan Salah dong Salah dong Kalau dipergunakan Kalau saya tahu Mau dipergunakan Buat bayar utang kan Saya pasti gak akan Itu dong Gak simpati dong Jangan Agus Saya juga pasti banyak utang Kok kan gitu kan Berisipnya kan Kita kan nolong Agus Karena ngelihat matanya Yang seperti itu kan Kalau ternyata malah Dipergunakan Untuk hal-hal yang bukan semestinya Sampai situ aja Kita anggap hilaf ya Tapi sampai melaporkan polisi Dan LP nya bertambah-bertambah terus Waduh Ya Agus Kamu punya hati lah Ya punya hati lah Jangan kayak gitu lah Saya tidak simpati Sekali gitu Kan harusnya kalau dia bisa memberikan pendapatnya Harusnya jangan dilaporin lah Tenofi harusnya kan Atau uangnya masih utuh kan Oke lah Udah-udah tahu keributan yang seperti itu Kan keluarganya Tenofi bisa Eh sorry Keluarganya Agus bisa memilih kan Kalau udah tahu bahwa ini pada ujungnya Malah menyedutkan Tenofi pribadi Janganlah dilanjut gitu kan Saya gak berani deh Menyaankan apapun ya Kalau kapasitasnya sebagai donato Tapi pada intinya simpati saya tetap berkurang Eh berkurang lah pastinya tentunya Orang yang nolong kok dilaporin gitu kan Ya saya Ya kasian ya Tenofi ya Kalau seperti apa jawabannya ya kita lihat aja Apakah nanti maju atau enggak Lapor polisi setiap orang kan boleh aja laporkan Saya gak tahu apakah ini niatnya Agus pribadi Yang lapor atau ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan gitu kan Cuma kita lihat aja nanti laporannya maju gak Jangan lupa Agus Bahwa kalau kemarin Tenofi gak bantu Uyuh gak akan dapet 1,5 miliar gitu kan Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa Untuk like, subscribe, share, dan komen Channel Intens Investigasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton